Intro Dirapiin bagian alisnya juga oke sih sebenernya ya Gak ini udah oke, ini ada yang masih kurang-kurang gak sih mas? Itu gondrongnya tuh biar gak terlalu berantakan gondrongnya Saya sebenarnya capi udah botak mas Bisa ngepanjangin aja mas Bisa panjangin ini Coba dicek dulu aja nih bagian sininya Apa-apaan nih Kok lo begitu sih Cek? Lagi panjangin apa Bang? Panjangin rambut ini kan sebenernya tepat duduk gue, aku mau motong rambut duluan Eh lagian juga sih Bulan kuasa nih Bang Iya sabar Gak masalah bulan kuasa, lo mau panjangin rambut bagian ini kan? Gak kukur Oh salah Bang Merdice Iya kalau panjangin rambut lo di rumah aja lo diam di bawah pohon begini Bang Ane, kan Bang Ane mau potong rambut Gak marah-marah, Pace juga gak potong rambut, dia lebih kemoles rambut Ini Uji, ini langganan saya, saya sering ngotong sama dia Uji ya? Ini juga langganan Bapak? Ini Mas Niko yang punya nya Oh Tuhan, dia yang tau Teman saya ini Bukan tempat panjangin rambut ya disini ya? Ya bukan dong Cek Silahkan, silahkan Gak bisa nih Pace, Pace Kirain pesenannya Pace, tadi dia dateng Nah iya, ini Uji lah Aduh, tukang potong paling handal ini Udah berapa tahun potong rambut sama Uji? Dua hari Lama, dua tahun Dua hari Mas Uji, silahkan dong duduk disini Mau kemana, Uji? Kan mau motong dulu Oh iya, 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 dirapin Uji kalau gak Uji Yang cocok dipotong, kayak gimana nih rambutnya? Gak apa-apa, kita ngobrol aja nanti Uji yang tau lah Ada koin gak? Gak ada, kan ini bukan Bukan korsik goyang Eh, kita ketemu lagi di pagi-pagi Smart! Ini kita lagi asik ngomongin soal potong rambut Dan juga sudah datang ahlinya disini Apa namanya? Barber Bros Barber Bros Barber Bros itu dimana ya? Di Kemang, Tembet, Jatiwaringin Udah banyak cabangnya ya Barber Bros ya Udah berapa lama nih Barber Bros? Dari 2013 sampai sekarang 2016 Oke, udah cukup lama juga ini Barber Bros ya Puniknya dimana? Apa potong rambutnya, pake dimana? Potong rambutnya sebenernya kita asli Garut Jadi ya Garut banget Asgar ya? Asgar Iya Jadi kita asli Garut Habis dipotong Kan detail tuh Terus habis itu ada neck massage juga Terus habis itu hot towel Hot towel tuh apa ya? Anduk-anduk kepala Kanak-anduk kepala gitu Iya, buat ngelapus Ini kan, buat supaya ngerapin juga rambut-rambut tipisnya Jadi bisa langsung pergi Styling juga ada disitu Styling juga Kalau Uji sebagai? Capster Capsternya, udah berapa lama sih? Motong rambutnya? Jadi kalau di Barber Bros, saya baru satu tahun Baru satu tahun, tapi sebelumnya? Sebelumnya sih, dimana-mana sih Dimana-mana Iya, saya kemarin juga pas lagi jalan ada uji Lagi user password ada uji Di mana-mana Saya lagi jalan rumah, tiba-tiba dia ada di sebelahnya dulu Jadi memang Uji dari dulu memang udah hobi motong rambutnya? Udah berapa tahun profesi sebagai capstar? Dulu sih pas SMA, Uji udah motong sih Motong rambut temen-temennya ya? Iya sih, suantan, bapak sama, motong Oh, isi doblad Jadi turunin ke bapak ya Uji, muka kayak Pak Aceh ini kalau rambutnya ada gitu, cocoknya, gayanya seperti apa gitu? Uji, cocoknya kalau muka cepak aja sih Cepak? Maksudnya paling bener-bener gini Maksudnya, karena mukanya bulat ya, Cey ya Mukanya bulat Paling bener berarti ini ya Iya sih Ada perbedaan gak sih kayak barbershop dan tempat pangkas rambut itu? Itu bedanya dimana sih? Kalau kita lebih di neck massage ya sih Karena kalau di pangkas itu ya cepat aja Yang penting kan dia ngejar quantity kan Tapi kayaknya tempatnya juga mungkin ya? Ada sekali Massage Oh, Uji juga? Massage? Coba Uji, boleh cobain di dikit Saya bisa menilai mana yang enak mana yang enak Coba, coba, coba Ini soalnya kayak Imin kan itu sama saya 2 tahun lirik keluar sekarang Iji, tindrikan Iya, iya Iji, tindrikan Iji, tindrikan yang pas internasional Iya, iji, sekarang dia pindah Bentar lah juga keluar lagi Ini abis dipotong, sesuatu, biasanya treatmentnya gimana? Abis dipotong, terus? Oh, dipijit Udah dipijit, sekarang pake anduk hangat Pake anduk hangat, coba dipijitnya gimana nih? Tidur Dia mah emang enak, emang kedoyanan Dia mah dipijit Jadi karena Pak Haji itu Udah, udah, saya udah langsung tau Ini enak banget Lebih enak dari Imin Oke, dari tadi kita denger kata-kata Imin terus ya Bagi yang penasaran Imin itu seperti apa, ini dia fotonya Oke, ini ada perbedaan barbershop dan pangkas rambut Katanya sih dari tempatnya ya Pangkas rambut biasanya jarang menggunakan ruangan full AC Tapi kalau barbershop sudah pasti full AC Dari segi tatanan ruangan juga memang lebih terkonsep Misalnya menghadirkan kesan ruangan yang vintage atau minimalis modern Tapi ada juga memang beberapa tempat pangkas rambut juga sudah ada yang tulisannya Tapi bener-bener dipamerin gitu Full AC Tapi keren kok barbershop sekarang tuh lebih kayak retro-retro gitu desain Keren banget ya Kita masuk tuh kayaknya, wah kayak di luar negeri Keren dari luarnya tuh udah bagus Kalau barbershop temanya seperti apa? Ya, vintage gitu Vintage gitu ya Nah, ini nih, ini pat-pat pangkas rambut Nah, perhatiin kalau kita potong rambut ya Di tempat potong rambut cukur rambut ini atau yang di salon Ada tuh foto poster yang muka orang itu Dan dulu apa sekarang begitu aja Yang kumisan tipis tuh Nah, itu sering banget dipajang Itu otentik tau Itu otentik banget Siapa itu orang itu sebetulnya Tapi memang dari segi layanan juga ya Kayak ada pijat kepala Relaksasi dengan handuk dingin, handuk panas Kita bicara tarif nih Tarifnya berapa sih kalau potong rambut? Beda nggak di tempat pangkas rambut biasa dengan di barbershop? Atau barber bros? Beda Tapi kita sekarang pricing kita di Rp45.000 Sekali potong Kalau dipangkas itu sekitar Rp10.000-Rp15.000 Iya, jadi emang ada perbedaan harga Karena kan ya tadi dari tempat Terus habis itu service segala macam Terus ada pomit dan produk-produk juga sih Berarti lebih mahal yang di bawah pohon ya? Bawah pohon lebih mahal loh? Saya tanya, Bapak kok lebih mahal di bawah pohon daripada yang di bawah pohon? Risikonya pak Itu jatuh, dua buahan dari atas Kalau jatuh kan bahaya Itu risikonya gitu Gitu Oke, kalau ngomongin soal pomit ya Yang sekarang barbershopnya pasti mengeluarkan pomitnya tersendiri Itu kalau dari barber bros itu pomitnya punya signeter tersendiri nggak sih? Iya, kita selain masukin yang produk-produk brand yang udah ada Kita juga bikin sendiri ya Barber bros Ya pakai, ya ada Kita jadi berarti Memang ada nih fakta-fakta soal pomit Jadi memang pomit itu lebih banyak mengandung bahan alami Ini terbuat dari senyawa bahan alami Dan sedikit campuran kimia Aman bagi rambut dan kulit kepala Campuran tersebut membuat pomit itu bekerja lebih sempurna Pada tatanan rambut dan membuatnya mampu bertahan lama Tuh, sisir belakang Ada tiga kategorinya juga memang Jadi memang ceris pomit itu dibagi dalam tiga kategori Yang pertama light hold atau original Yang saya yang original nih Yang light hold ya Jadi ringan-ringan lah ya Itu dapat membuat rambut terlihat lebih alami Tidak terlalu keras Kedua juga yang medium hold Itu mampu membentuk rambut terlihat agak kaku Sedangkan yang untuk kategori ketiga adalah heavy hold atau firm hold Ini dapat menatar rambut dengan tingkat kekakuan maksimum Ini cocok buat apa ya? Kero yang heavy hold itu Buat yang mau beraktifitas seharian Jadi rambutnya Bada itu gak akan Iya, naik motor Semua Gak bakal goyang Gak bakal goyang tuh ya Ada tren baru buat cewek-cewek juga nih Apa? Di Jepang Jadi dia memakai piyama di luar ruangan Piyama di luar ruangan? Iya, jadi di Jepang ini lagi ada tren ke sana baru Oh yang tadi aku ngomongin Iya, itu dia Soal piyama Jadi ada yang menyebuti sebagai gaya harajuku yang baru Di Instagram gaya berpiyama ini ngetrend dengan hashtag pajama shirt Menggunakan piyama ini tidak seluruhnya mengenakan piyama dari atas sampai bawah Tapi di mix and match dengan celana dan tas atau aksesoris lainnya Wah, cocok dong buat barang dagangan saya Saya kan dagang piyama Hanya jangan lupa Cek IG kita kakak Double R underscore Wih, promo nih Tuh liat, atasnya piyama bawahnya pake rock kayak gitu tuh Iya, tuh piyama saya emang kayak gini Lebih keren malah Tapi buat anak-anak sih Yang buat dewasa coming soon Live, live Nanti ya Nanti saya promo disini Sebentar, sebentar Mau ngapain, mau ngapain Saya mau kasih tau dulu Ini promo dulu dong Itu dia Pumitnya Pumitnya, ini Pumitnya yang punya kita nih Boa riset lagi, ini produk lokal juga Tess Barber Bros Brother-brother yang pengen potong rambut Cocok banget, ada tempat barbershop di Jakarta dan sekitarnya ya Sebentar, saya mau ini Masih lihat dulu Mana sih? Ini belum selesai nih Iya, bentar Ngapain? Lihat nih Lihat Saya akan bikin meja ini lebih besar Tinggal dijual kan dibeli yang gede-gede Enggak, disini juga Maksudnya meja ini juga? Iya Mana mungkin Wah Eh, balik kiri Kita gak boleh membohongin publik lah Iya lagi bulan basah, bulan ramadhan bohong Enggak boleh Bukan hanya bulan ramadhan, bulan biasa juga gak boleh bohong Iya, iya papa Emang kamu tersepirasi dari mana? Enggak, masalahnya ada itu furniture yang emang mejanya bisa gede sendiri pak Nah, coba ditunjukin mungkin ada teknologinya Nanti saya kasih tau, cuman yang ini bukannya saya bohong Saya kan tri-kamera aja gitu pak Tri-kamera, yaudah nanti kasih tau ya Yang mana meja itu ya Barber Browse, thank you ya Tidak ada di bagi-bagi ya Terus Terus Thank you, Uji Thank you Ya, abis ini Eh, mau kemana? Ter dulu Oh, belum Kita iklan dulu nih Pas iklan dateng Anak ibu batuk Kalau saya gak baca, baru Tapi begitu pak Kalau sehingga ya Segment ini kan ada musik Joget-joget dulu Iya, gitu Iya Suka-suka aja Oke, tetap di bagi-bagi Semoga Semoga Terima kasih